Hai ini di layak-hari ini Bang vis mau mengapdate ngayas mengupdate yaitu Sena Yellow Center dan red nah banglares satu itu punya progresan 6 biji ya, jadi 6 biji ini 4 kelas progres yaitu sentarum kelas progres, satunya itu red champit, satunya itu yang kelas duvenil nah Bang Fizz full ketapang, disini ada 2 treatment jadi Bang Fizz pakai yang semi outdoor di depan rumah sama yang indoor seperti apa progresannya sekarang, karena udah lama banget juga gak ada update bahkan 7 hari ini Bang Fizz tidak mengupdate video karena Bang Fizz pergi ke Turki kemarin mendatangi ulang tahunnya anaknya Raja Turki akhirnya Bang Fizz pulang lagi ke sini dan akhirnya kita video kali ini ini dia, ini progresan-progresan, ada 4 ya guys, ada 5, 1, 2, 3, 4, 5 ada yang sudah jadi dan ada yang masih mager, tapi udah mulai firing pakai kaca sama skatnya kalau dibuka gitu ada red juga, nah tapi kali ini Bang Fizz mau fokuskan hasil treatmentnya disini nih yaitu kegelapan malam Indonesia dark night mode, boleh gak ada ikannya ini ikannya mana mas mas, ikannya mana mas ini mas kok gak ada, wah ini, 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 ini ini ikannya guys nah ini Bang Fizz penasaran karena sudah full ketapang itu selama 1 bulan mas ya 1 bulan, jadi Bang Fizz beli itu sudah setengah jadi, tapi warnanya belum keluar guys warnanya itu masih kadang pudar, kadang gak mau oran, kayak gitu ini Bang Fizz penasaran full ketapang jadi buat teman-teman yang nanyain, Bang kalau untuk warna gimana progresnya jadi kalau progres warna itu gampang, tinggal teman-teman full ketapang selama berbulan-bulan pasti kuning dengan pakan-pakan yang berwarna kayak udang merah, pellet merah terserah mau pakai udangnya siapa yang penting ada spirulina rednya spirulina wakasantintolalia ya pokoknya itulah, jadi ada kandungan merahnya dia bakalan merah, nah pasti teman-teman penasaran kan apakah ikan ini sudah oran karena dia gak bisa di lihat kita mau kuras ikannya, kita mau kuras kita ganti air bening apakah dia oran atau tidak oke, let's go kita mau pasang dulu selangnya ya guys terus ini selangnya ini sambung-sambungan berwarna-warni karena murah andedet gitu ke selang kita gini kan dulu oke, kita sebut seperti itu nah itu udah mulai berkurang guys jadi buat teman-teman kalau habis nguras juga jangan langsung pakai air kalau teman-teman pakai airnya air gunung, air sumur boleh, karena airnya pasti bagus selalu air hujan tapi kalau bangvis kan disini PDAM makanya nanti bangvis mau sedotkan dari ikan pibas itu yang di sana itu yang besar-besar itu pibas 5 bar simet nah wuhh ganteng guys nah itu bangvis akan sedotkan dari tank situ kalau enggak dari geopagus yang di atas ini guys karena airnya itu yang sudah jadi kadar pH nya mungkin gak terlalu tinggi lah begitu, tapi sebelumnya kita mau kuras dulu sampai benar-benar Indonesia bersatu kinclong iya tuh mungkin agak memakan waktu yang agak lama jadi teman-teman harus sabar ya teman-teman nonton sabar sambil mendengarkan dongeng-dongeng cerita rakyat dari bangvis tenang pula hahaha mungkin nanti habis dikuras kayak gini kayaknya agak ngedon guys karena habis di apa namanya diuket-uket kayak gini guys diuket-uket itu bahasa Indonesia apa tuh mas? bahasa Indonesia diuket-uket itu diubek-ubek diobok-obok nah begitu jadi teman-teman yang nonton video bangvis itu tidak hanya belajar tentang masalah cana dan update-update cana tapi juga belajar bahasa jawa yang bagian benar harus bisa berbahasa jawa teman-teman pasti kangen kan dengan bangvis selama tujuh hari tidak mengonten sebenernya bangvis kangen sekali dengan kalian guys tapi bohong hahaha tapi karena bangvis itu yah terkendala oleh berbagai macam hal yang membuat bangvis tidak bisa mengonten seperti itu kita kuras ini cepet sih cepet ya mas kita agak menunggu lama nah disini bangvis juga punya bebian guys ini bebian pull dot-pull dot rim tebal itu setewar strot namanya guys nah ini setewar tot setewar tot seperti ini ini bangvis punya banyak guys bebian-bebian itu bangvis setok banyak sekali karena ini Desember itu Desember itu biasanya dapet angpau makanya bangvis setok banyak permintaannya banyak sekali dah cana setewar tot full dot ukurannya 7,9 eh 7,8,9 terus bangvis juga ada bleheri bleheri itu hanya tinggal sedikit sih karena udah lama banget bangvis setok ada bleheri itu saiznya 57 cm ada sebenernya kecil masih kecil banget itu om yu an buahnya itu ratusan ekor bangvis masih punya itu 2 cm eh 3 cm terus ada asiatika restrip juga ada asiatika restrip ada asiatika restrip ada asiatika restpot Thailand Kalimayau itu level seller yu muantap-mantap bull dot-nya ada asiatika leukistik rare item terus ada lucius ada limbata juga muantap jiwa rim-rimnya tebal-tebal tapi belum masukin ke shopee sih masih tak treatment biar orange tuh warnanya jadi banyak banget guys ikan-ikan di bangvis itu ini apalagi bangvis nanti tanggal 20 bangvis mau pergi ke Lampung guys kita mau hunting lagi berburu limbata di Lampung selama 2 minggu disana boleh saksikan terus makanya subscribe subscribe loncengnya dihidupkan jadi kalau bangvis upload video terbaru menjadi orang yang pertama yang menonton Indonesia bersama kita ambil daun-daunannya dulu guys jadi ini bangvis makanya itu daun kering sedikit daun ketapang sedikit sama yang ketapang cair nah buat temen-temen yang pengen juga ketapang yang sudah jadi bisa cek di linknya bangvis akuatik ada produk ketapang baru ketapang celup jadi dia lebih simple hasilnya lebih pekat dan tidak mengotori tank karena ada filternya filter shocknya wala filter shock kayak predator filter shock ada filternya jadi nanti sampah-sampahnya dia tidak bergelimpangan di dalam tank gitu masih belum terlihat guys masih belum terlihat masih belum terlihat eh Dian eh lama sekali bes dong bangvis juga penasaran guys penasaran apakah ikannya jadi oran apa enggak gitu loh karena saya treatment-treatment kayak bang Tobil mas Tobil Pak Jarari Pak Lagan Bayu Ma'ruf itu kan mereka mengorangekan cana itu dengan full ketapang sebenarnya bangvis sudah dari dulu membuat treatment seperti ini cuma bangvis memang sukanya diauranti di ikan-ikan draft kalau Ma'ruf memang tidak terlalu suka ini mungkin ikannya agak sedikit kaget ya guys ya karena setelah air ketapang full langsung dikasih apa namanya air full bening nah itu wuh sudah mulai wuh sudah mulai terlihat guys nah ini masih bentar lagi habis guys ini dari atas sudah mulai terlihat ikannya wuh dia marah guys oke kayaknya cukup ya segini guys ya cukup karena nanti takutnya dia nggak bisa bernafas lalu berberontak oke kita sedot dulu kita angkat nah kita akan kasih dari air apa ini pibas kita akan kasih dari air pibas kita taruh dulu selangnya guys seperti ini gitu seperti ini nah kita akan dan alirkan airnya dari selang sini guys oke mandi coy nah ini coy ini coy kelihatan coy ini kayaknya coy wah wah edan orang gitu guys orang mas ya coba kita angkat sedikit guys aduh emang nggak susah sekali ini wah kelihatan mas ya mantap jiwa guys coba kita agak kesini kan ini besok kita besok ini fish in kita nah ini kayaknya wah orang coy orang coy wah lah nggak mau deh guys udah biarkan akhirnya jadi keruh karena menggerocok seperti ini guys tapi nggak apa-apa kita mau lihat seberapa orang si ikan ini waduh orang sekali ini padahal pakai lampu biru putih loh guys bener-bener lampu biru putih harga 25 ribuan tuh ikannya tuh wah bisa dilihat tuh guys bisa dilihat tuh warren tenan guys serius warren banget ini pipinya tok tapi dia kaget karena habis lunah karena habis gelap langsung bah air bening wah gila sampe merah tuh pipinya tuh waw waw bunganya itu burungnya ngesak wah ayo kesini guys kesini tuh mukanya sampe oranye banget ya tuh waw oranye guys ternyata benar sekali treatment adalah full ketapang itu membuat ikan sangat-sangat oranye sekali guys apa orang Indonesia ini eh mantap jiwa guys sambil kita nunggu si oranye yang tadi kita kuras kita mau update yang treatmentan yang sebelah sini ada 1 2 3 4 5 kita mulai dari sebelah sini ini ikannya masih magrong guys masih magrong magrong namanya ini nah kita coba kodakan kodakan disini itu mulai naik nih ini ini mulai naik nih nah ini ini bangvis waw Indonesia waw waw mantap jiwa ini nah ini bangvis itu treatmentnya pakai cairan nggak pakai ketapang pakainya yang triple blackwater dari Azuplus kayak yang bang Pajararip pakai nah makanya warna coklatnya dia nggak terlalu pekat banget nah makanya bangvis nyoba nih yang pakai ketapang gimana yang pakai triple blackwater gimana nah ini ikannya ikan belum terlalu lama makanya dia belum terlalu jadi guys ya dari fin-fin juga dia masih apa namanya masih agak bening tuh bunganya kanan kiri ini dia masih agak bening untuk finnya karena adaptasinya belum terlalu belum terlalu bagus dia tapi yang sebelah sini waw lah ini guys ini barnya agak kurang rapi dikit tapi cabungnya luar biasa sama warna finnya itu waw tuh waw lah tuh tuh waw 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 mantap nah ini bangvis mau masukin kontes besok di Semarang besok itu kita fish in kita ketemu di Semarang guys ya di Semarang itu banyak banget kontesannya ada 500 tank lebih katanya itu nah ini yang kedua yang ketiga ini ini juga udah mulai naik tuh waw 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 coba kita kasih kaca juga nah ini kan warna coklatnya dia agak semu-semu putih bening gitu guys ya jadi coklatnya coklat-coklat coklat-coklat bening dia kalau untuk pakai azuplus tapi kalau pakai yang ketapang dia pekat banget nah yang sebelah sini ini warnanya belum jadi cabungnya udah mulai keluar tapi flaringnya edan waw 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 ini cabungnya udah pada keluar semua cabungnya cuma dia gak terlalu terlihat kita coba gerakin yang sebelah sini tuh nah ini guys nah ini orennya sudah oren banget ini padahal saiznya masih 14,5 cm 14,5 cm wah itu dia progresan-progresan ini indoor nah kita akan update lagi nanti kalau sudah sekitar 3 bulanan dia gimana perkembangannya apakah nambah bunga atau nambah warna kita saksikan nanti kalau sudah 3 bulan guys oke kita bak kembali lagi ke maru yang tadi oke sudah selesai kita mengurasnya sudah jadi guys ini dia penampakannya si maru Indonesia bersatu treatment semi outdoor warna nah itu tadi guys jika ini sudah sangat bening dan sudah siap berangkat kontes besok di Semarang ya kita fish in sebenarnya warnanya lebih oren dari aslinya dari aslinya dari ketimbang di kamera video guys ini bangus yang pakai sinematik tadi bangus pakai kamera iphone jadi lebih jelas warna orenya lebih real nah lebih tepatnya lagi kalian bisa nanti nonton hasil orenya ini kita di kontes Semarang di kelas Juvenil tapi dapet nomor berapa kita gak tau tank nomor berapa kita gak tau nanti oke kita aja guys sampai jumpa di video bangus selanjutnya salam pencinta ikan di Indonesia Indonesia cana bersatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh